Halo Tribuners, hari ini kita bakalan ketemu dan ngobrol langsung dengan Bapak Umar Hasan, selaku Ketua PMI dari Provinsi Lampung. Selamat siang Bapak. Bapak bisa ceritain gak sih Pak ke teman-teman Tribuners yang ada di rumah, gimana sih sejarah dari PMI Provinsi Lampung ini? PMI dibutuhkan sosial dan masyarakat. Ya selahir dan jahat. Ada beberapa saat setelah kelahiran ini. Sekarang di mana itu lupas September. PMI itu dilarikkan. Dilihat selama itu, tidak ada beberapa saat. Tapi hanya dibuat lagi. Ada satu. Tempres. Tempres. Kemudian dia dinamati pemerintah-pemerintah. Kemudian dia tukai tempres. 30-40 Tugas pemerintah itu dihadapkan. Itu ada sebuah karya masyarakat. Yang tukai di maju jodoh-masyarakat ini. Sebab kita memiliki pemerintah yang karya. Jadi, dikontensi ini, dikontensi ini, kemanusiaan, kesamaan, kesamaan, kesatuan dan kesemestahan. Oke, jadi ada tujuh ya? Tujuh, kita bekerja untuk memberikan pertolongan daripada sesam. Apapun, antara sesam, kita dapat mencuri dari bu, katakanlah, kita berjalan. Dan di samping itu ada tugas sejurus, berasal dari PT. 2011, PT. 2011, malam-malam itu, diharuskan memiliki pertolongan daripada sesam. Yang tadi, ya, pada tahun 2021, jadi 2018, 2021, 2021 itu, ya, diharuskan memiliki pertolongan daripada sesam. Jadi, dikontensi ini, yang bisa dikontensi ini, pada tahun 2014, terkontensi ini, diharuskan memiliki pertolongan. Pertolongan daripada sesam, saya sudah 25 tahun. Oke, 25 tahun. Jadi, saya belum berjalan, ya. Jadi, 25 tahun saya. Apapun, saya sudah berjalan, saya sudah berjalan, saya sudah berjalan, saya berjalan, saya sudah berjalan, saya sudah berjalan. Apapun, saya sudah berjalan. Apapun, saya sudah berjalan. Apapun, saya sudah berjalan. Ya, di Aceh. Oke. Saya sudah berjalan. Jadi, saya sudah berjalan. Dan anak-anak kita, terbanyak yang berstandar, saya sudah berjalan, kalau kita berjalan untuk sesuatu, berjalan untuk anak-anak kita. Tidak ada yang tidak terjalan untuk usaha. Saya punya prinsip saya harus memasyarakan ke milen-milen di Palang Merah untuk masyarakat luas Jadi karena saya memasyarakan juga ke Palang Merah dan ke Palang Merah ke masyarakat Itu caranya gimana Pak untuk memasyarakat? Ya kita memberikan satu pelatihan kepada anak-anak kesejahteraan dunia seperti PMS, KSM, dan KUBAN Dan mereka juga berdekatan di setengah air Terus Pak, kalau PMI ini kan dia menanggul lagi bencana juga Pak ya Nah itu untuk bencana-bencana seperti apa saja Pak yang ditanggul lagi sama PMI? Ya, kayak AC kemarin kan juga Itu apakah cuma terbatas di bencana alam saja atau bencana yang lain juga? Ya, bencana fisik, seorang-bencana becana Seperti di Palang Merah Ketua 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 di Palang Merah Yang lakukan tak berhubung Tidak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ketua di Palang Merah Ketua di Palang Merah Ketua di Palang Merah Ketua di Palang Merah Oh, oke Berarti tidak terbatas dengan bencana alam saja? Oke Oke Ketua di Palang Merah Ketua di Palang Merah Ketua di Palang Merah Tapi Sampai kita diperlukan Ketua di Palang Merah Pertama Kita harus sendiri Dan kita setuju Terbuka juga, Captain. Terbuka? Segala hal yang bisa kita berikan Bukan kita Dan dan pemerintah daerah sangat besar berat ini kekuatan pemerintah dari pemerintah daerah karena saya didangani dari dalam hukuman dan hidup ini pilih pemerintah daerah dunia dan pemerintah pemerintah di Sumatera ini ada dua daerah maka ada daerah dunia ini dikelaki dan penyelidikan jadi pemerintah daerah itu pemerintah daerah dan pemerintah daerah dan pemerintah daerah dan pemerintah daerah dan pemerintah daerah saya juga dikelaki dan pemerintah daerah dan pemerintah daerah oke nah terus pak, kalau untuk dari PMI provinsi Lampung ini sendiri pak karena dia levelnya udah provinsi gitu ya pak ya berarti kan otomatis dia membawahi kabupaten-kabupaten gitu ya pak ya kalau untuk tugas-tugas gitu atau program yang dilakukan oleh PMI provinsinya sendiri seperti apa sih pak? begini, dilaku pada demokrasi yang tinggal dunia alam dan total setiap 13 kebupaten-kabupaten dan di daerah-daerah yang saya repriskan seperti di dalam selam bumar dan pesawaran itu yang kita ambil patokannya kita ini punya tiga potensi bencana alam yang mau tidak terjadi ini ada pantahan megateras ini ada pantahan megateras dan ini pernah terjadi pada perjalanan pada perjalanan pada perjalanan 2004 pada Tsunami Aceh itu yang terjadi pada perjalanan itu yang terjadi pada perjalanan dan selain itu kita juga punya sirip pengenangan krepato yang kita tahu dasarnya pada tahun 2014 dan kemarin persis kemarin setahu isiannya 22 di sebuah 2014 agar sedikit jadi kata negra akan di buat perjalanan itu sehingga berlihat bahwa Tsunami di Kalianda yang menilai korban 122 juta yaitu masalah kedua bermasalah ketiga itu yaitunya potensi dan ini sudah terjadi 1994 korbannya lebih dari 235 menurut saya kemarin itu menandangnya langsung pada saat itu pada 1994 kemarin itu 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 nah ini karena itu padat mereka-mereka masyarakat yang daerah berhentang ini kita berikan pelatihan kita berikan kemampuan untuk perjalanan dunia ini kemarin 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 kita berikan kemarin kita bersama kemarin yang dua tahun berlalu sudah berakhir kemarin terdia berpajar terdia di nilai Lampung mempunyai respon di inderaan kemarin kemarin itu tentang program apa itu Pak? di Amerika di Amerika katakanlah di Amerika berpajar kemarin di Amerika dan kemudian juga kita berkata di Indonesia kalau merah kanada kalau merah sulpa dan kalau merah Rengg Jepang, belum Jepang, Sikapur, kalau tidak ada Amerika, kalau tidak ada, 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 Sikapur, kalau tidak ada, dan kalau Amerika, kita berurang dua kali, Jepang, ya masalah untuk kita tahu, kita akan masuk, kita akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak kita. Terus Pak, kan itu sudah pernah sempat juga, Pak, kerjasama dengan kreatifasi, nah untuk PMI sendiri, untuk provinsi Lampuni, pernah ada penghargaan apa dia, Pak? Di PMI sudah ada penghargaan, penghargaan. Maksudnya, ini kata nasional itu tidak ada ya, Pak? Ya, dari awal, dari rumah. Tapi kalau boleh dikatakan ya, Alhamdulillah. Kita teruskan menjaga kita yang terlahir. Oke. Datang awal, ulang akhir gitu ya, Pak ya? Ya, seperti kali anda ini. Ya. 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 Ya, kita terlalu, kita ingin melahir, demikian, saluran air, dan kita tidak masuk ke badan. Ya. Ya. masyarakat di rumah, dan perlu saya pikir di dalam perhatian turun, dan saya berpikir di situ-situ, sangat bertahan di dunia. Berubahaya, ya Pak ya? Ya, mereka sudah ribuan orang yang akan disana, dan juga terjadi kesempatan, dan bisa bayangkan apa yang bukan terjadi. Kemarin ada Maku Tsunami, hari ke-3 tidak bisa masuk ke saat ini. Dan itu kemarin itu dievakuasi kemana, Pak? Tidak dievakuasi kemana-mana, cuma tidak melihat kita mempengaruhi sumur, mereka tidak tarik. Mereka selamat karena disana juga sangat tinggi. Jadi mereka dengan satu betulan, dua-betulan, sangat buah, mereka lebih tak atas. Mereka selamat. Andaikan mereka di bawah, mungkin ada perubahan, hanya satu yang punya. Tapi tidak akan di dalam perubahan sumur dan segala sesuatu, mereka juga teralui di air laut, dan rupanya. Jadi daerah rumahnya, baru gerakan rumahnya. Jadi, ya, sepuluh orangnya tidak terjadi lebih suatu yang lebih besar, itu kita berharapnya akan terjadi. Andaikan terjadi lebih besar, dan menurut suksinya, dan menurut suksinya, menurut suksinya. Jadi sekiannya bisa terlihat sangat dekat, kedua penduduknya cukup. Jadi untuk ke depannya itu lebih, sebenarnya pemerintah itu lebih perhatian dengan masyarakat yang ada di konsumsi. Ya, karena konsumsi. Oke. Ya. Ya. Itu tadi hasil wawancara kita dengan Pak Umar. Terima kasih, Bapak. Semoga segera selalu ke depannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bapak. Ini isinya ada apa aja, Pak? Ini isinya ada apa aja? Macem-macem. Terima kasih. Pertuangan Bapak. Abang ini. Pak Pak Pak. Apain? Apa Pak? Perutuan bayi, family care, perutuan keluarga, bikin care, perutuan kesehatan, kerbas, tepal, pikil. Oke ini dipompa coba sih sudah sih Nah untuk penggunaan barang-barang kayak gini tuh dari dari pusat Oh berarti hibah ya semuanya Kita ada kejadian bencana di kabupaten mereka akan melakukan assessment kebutuhan apa Waw Ini keberlukannya keluarga kalau ada keluarga yang meninggal ada saru satu keluarga itu satu keluarga cukup dengan lima orang anggota keluarga maksimal jadi satu satu kepala keluarga dikasih satu peti satu-satu ini itu untuk bayi ini ada berapa Pak armadanya mobil begini kita punya lima Innova ini fungsinya untuk apa Pak kalau untuk mobil yang biasa kayak gini untuk apa Pak lima untuk apa maksudnya gunanya untuk kegiatan ini operasional ke mana-mana kita pakai ambulan ada berapa tadi Pak ambulan dua ambulan dua ambulan satunya ambulan bencana double car dan mobil sini ya mobil panjang banyak cengki air dua mobil cengki air dua oke mobil Satgana Satgana itu jadi satuan penampulangan bencana jadi kalau misalkan ini ada klinik klinik kan dari dulu saya ketua tapi saya kan bukan dokter ya soalnya saya minta Pak Jamal mimpin tapi kita berikan dua kamar untuk ini dia kantor dan tindakan mereka karun tindakan jadi pap smear segala macam disini bisa dilakukan oleh pap smear itu apa Pak Pak smear itu apa apa namanya bahasa teknis ya jadi ini wanita lah memberikan ini ya itu tadi tribuners hasil wawancara kita dengan ketua PMI dari Provinsi Lampung nantikan untuk video-video selanjutnya jangan lupa untuk like comment dan subscribe ya bye bye selamat menikmati